Berapa pegaji dari seorang hakim di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia? Mari kita lihat sosok dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia Prof. Dr. Haji Muhammad Sharifuddin SHMH Dan inilah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 94 tahun 2013 Tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bisa kita lihat disini bahwa dalam bab 2 hak keuangan dan fasilitas Menunjukkan bahwa gaji atau hak fasilitas keuangan dari seorang hakim Yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan rumah negara, fasilitas transportasi Dan beberapa tunjangan lainnya Selanjutnya untuk tunjangan jabatan di ketua atau kepala di hakim tingkat pertama Yakni sekitar Rp27.000.000 Dan untuk masa kerja 0 tahun gaji pokoknya Rp2.000.000 sekian Dan 10 tahun Rp3.000.000 sekian Hingga masa kerja di 30 tahun Sebesar Rp3.900.000.000 Untuk masa kerja terlama Dan itulah gaji pokok dan tunjangan dari hakim Berkisar antara Rp27.000.000 Untuk gaji pokoknya sekitar Rp2.000.000 hingga Rp4.000.000 Bisa kita simpulkan disini adalah Total dari pendapatan hakim di Indonesia sekitar Rp30.000.000 Terima kasih telah menonton